selamat menikmati saya mau mencoba mengenalkan suatu alat yang cukup sederhana yang digunakan untuk menopang ketika membubut benda-benda yang panjang misalkan kita membubut benda panjang seperti ini ketika kita jepit dengan capnya mesin bubut ini di ujungnya terkadang goyang ya untuk mengakalinya kita sudah buat satu alat nah ini alatnya nah ini alatnya kita buat jadi kita bikin meja kecil karena ini mesin bubutnya mesin bubut ini karena mesin bubutnya sangat kecil juga jadi kita buat alatnya kecil juga sehingga nanti ketika ini dimasukkan dari belakang nah di ujung sebelah belakangnya kita dapat ditopang oleh alat ini nah itu tujuannya oke kita persiapkan dulu oke cara kerjanya nah ini ini ada meja kemudian ada long rat ya kemudian disini ada dua bearing sehingga diharapkan benda itu nanti menumpang disini dan ketika berputar nah ketika berputar seperti ini bearing pun ikut berputar jadi stabil ya untuk meluruskan antara lubang spindle ini dengan ini kita bisa naik turunkan ya jadi kita ini bisa naik turun mungkin kita coba ya kita masukkan aslin yang panjang kita coba oke kita masukkan kemudian kita kunci dan kalau bisa di center dulu kita kunci nah ini kan kita langsung menopang gitu ya ini bisa aja pas bisa aja enggak kalau misalkan kita mau naik turunkan nah biarlah kelihatan nah di bawah ini ada mur ya mur ini sebagai pengunci yang bisa kita gunakan nanti buat mengunci posisi yang sudah kita inginkan kita tes dulu ini nanti posisinya seperti ini disini menopang kalau misalkan terlalu tinggi kita bisa putar ke kanan ini putar ke kanan maka ini akan naik dan posisi meja di lantai akan turun ini dengan tandanya kelihatan bearing disini makin panjang nah kita putar ke sini dengan bearing ini makin panjang berarti posisi dari dasar ini ke atas ini makin pendek ketika kita putar ke kiri nah ini makin sedikit berarti posisi dari dasar ini ke atas mungkin tinggi nah contoh seperti ini kita turunkan dulu kita putar ke kanan kita turunkan nah ini posisinya kita turunkan ini posisinya di bawah nah di bawah jadi ini tidak kena maka kita harus putar ke kiri untuk menaikan sampai ketemu ketinggian dari si benar kerja ini oke nah ini sudah menumpang asal menumpang aja ya asal nempel jadi kita gak 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 nekan ke atas tapi maunya dari benda kerja ini mungkin kita bisa tes nah kita tes putarnya apakah masih terlalu tinggi kalau tidak ini kalau tidak pakai ini masih bergoyang kalau kita lepas berarti kita bergoyang kita lepas nah kalau posisi ini kita putar nah ini tergoyang cukup tergoyang kelihatan sangat bergoyang ya sangat bergoyang mungkin cepat kita pasang ininya pasang setelannya kita atur kalau terlalu tinggi kita turunkan oke baru kita kunci ini gak perlu kencang-kencang yang penting ini kunci aja oke kita tes kita tes stabil tidak ada goyang-goyang lagi jadi diharapkan kita center dengan ditopang seperti ini tidak ada goyang kita lihat dari sini juga terus seolah-olah tidak bergerak karena sekarang terlalu kencang ini tidak tidak bergerak jadi itu fungsinya sekarang kita mau membuat ujung ininya sehingga bisa dilapisi oleh teplon kita mau buat nanti ini kita mau jadikan ujung ini mungkin ada satu permintaan ini seharusnya pakai kayu tapi karena saya disini tidak ada kayu akhirnya saya coba pakai aluminium yang penting cara kerjanya dulu ketemu ini akan saya pasangkan di ujung ini ini kita anggapkan ini sticknya ini kebetulan yang mau dipakai untuk stick biliar dan ujungnya ini yang teplonnya karena sering pecah jadi kita mau coba dengan teplon biasa ini hanya perumpamaan saja kita akan pasangkan di ujung ini kebetulan ini diameternya 12 nah ini juga kurang lebih 12 jadi ini akan saya bubut menjadi 8 supaya nanti ini bisa kita buat 8 dan bisa dimasukkan ke sini oke kita bubut dulu kita bubut usah panjang-panjang ya sejauh 1 cm aja yang masuknya kita letakkan dulu selamat menikmati 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 Ini sudah kita bubut dengan OD8 Sekarang kita buat untuk ujung ini Ini untuk di-shock Dimasukkan ke tepulan Sudah kita ratakan ujungnya Kita bor 8 Harus di center dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah kita center Kita bor 8 Sejauh 1,5 cm Terima kasih telah menonton! 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 Ini cukup seret! Nanti reelnya mungkin di lem Masukkan di lem Ini tadi saya buat 8 kurang Yang ininya 8 pas Jadi mungkin agak sedikit Kas Masukinnya Supaya tidak longgar Oke kita pasan dulu Oke pas ya Nah ini Ini sudah sangat Pas tapi ini tidak kita lem Kemudian kita akan Ratakan dan sedikit Cempur ujungnya Masukkan lagi Karena panjang Kita pakai lagi Oke kita Kita akan Cempur ujungnya Ininya Karena Kurang atas Kita naikkan sedikit Kita naikkan sedikit Kita akan menangkan sedikit Kita akan menangkan sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah ujungnya kita ratakan kita akan jumper ini supaya sedikit ini karena saya tidak mau merubah settingan pahatnya jadi ini yang kita majukan ini yang kita majukan nah ini pahatnya juga sudah kita buat mungkin tidak kelihatan ya ini pahatnya nah ujungnya ini sudah kita jumper sudah kita bikin sudut mungkin nanti bisa disesuaikan sesuai keinginan dari pemakainya oke kita mundurkan nah ini kita sudutkan selamat menikmati 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 mungkin saya perkirakan seperti ini kalau memang teplon ini dengan media kayunya ini mungkin terlalu besar kita bisa ratakan kita bisa ratakan dengan kita putar pahatnya kita bisa misalkan kita ratakan di ujung sininya kalau memang tidak rata ini sedikit saja kalau memang ini tidak rata antara teplon dengan kainnya kita bisa bubut sedikit saja sampai dengan rata kita bisa selamat menikmati saya rasa mungkin seperti ini cara kerjanya nanti disesuaikan medianya ini kayu mungkin ininya teplon dan penopang ini fungsinya hanya untuk menahan saja jadi ini hasilnya jadi ini sudah tertanam tadi hasilnya masuk ke sini sekitar 1,5 cm nanti disesuaikan mungkin dengan keperluannya apakah 2 cm atau 3 cm atau hanya 1 cm kemudian biar lebih kuat mungkin dilem untuk membuat chambernya nah ini pahatnya mana tadi nah ini nah ini nah ini ujung pahatnya nah ini ujung pahatnya sudah dibuat tirus mungkin sesuai keperluan saja tirusnya segimana kemudian yang ini ini seperti pahat kayu ya kita buat bawahnya tajam seperti pahat kayu jadi ini bisa digunakan untuk meratakan antara kayu ini dengan teponnya ini karena terbuat dari HSS dipakai ke besi atau aluminium pun bisa oke ini seperti itu dari rubang spindle ini kurang lebih 2 cm kemudian disini kita topang dengan ini sehingga disesuaikan mungkin nanti posisi ininya apakah di sebelah sini tergantung dari panjang medianya nanti sepanjang apa yang pasti segera garis besar fungsinya seperti itu oke teman-teman mungkin itu sekilas kita buat penyangga ya buat penyangga kalau yang mungkin suka ngebubut laras juga akan lebih baik mungkin lebih stabil jika dikasih penyangga seperti ini ataupun benda-benda lain seperti ya ini ada salah satu sampel yang permintaannya untuk stick biliar ini mungkin bisa juga seperti ini karena ujungnya dipungsikan seperti ini ada teplonnya ada kayunya kita bisa atur disini kita bisa bubut sesuaikan dengan teplonnya nanti kayunya kita bubut dulu mengikuti lubang dari teplon tersebut dan ujung disini nah ini bisa kita chamber sesuai dengan sudut kemiringan yang kita inginkan karena saya tidak paham berapa derajat ini hanya sampel aja ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati